Sistem Pertahanan Udara, NASAM, Norwegian Advanced Surface to Air Missile System 2 terbaru TNI AU Tiga tahun setelah pembelian dari Kongsberg Group, Norwegia, NASAM 2 disberitakan telah tiba di Indonesia pada November 2020 silam TNI AU sudah mengaktifkan kembali satuan rudal di sekitar pos TNI AU Teluk Naga, Tangerang Kementerian Pertahanan RI memesan dua baterai NASAM dengan nilai 77 juta dolar AS, sekitar 1,1 triliun rupiah Fitur umulan NASAM 2 yang membuat Indonesia tertarik antara lain, introverabilitas penggunaan dengan pesawat tempur F-16CD dan mudah dimobilisasi menggunakan pesawat C-130 Hercules NASAM adalah sistem rudal permukaan ke udara jarak menengah untuk melindungi wilayah udara dari ancaman yang mungkin terjadi Dengan berbekal sistem yang canggih serta diklaim mampu mengalahkan ancaman rudal jelajah yang ada saat ini serta berbagai macam ancaman udara lainnya Satu baterai NASAM terdiri dari 12 peluncur rudal yang masing-masing dapat mengakomodir 6 rudal AIM-120 AMRAM Terdapat pula 8 radar, AN-MPK-64 Sentinel-F1 Intro Sentinel-X Band 3D radar, 1 pusat kendali tembakan, CTOC, 1 kendaraan kamera elektro-optik, MSP500 dan 1 kendaraan taktikal kontrol sel, TCC NASAM 2 dapat dipungsikan sebagai sistem pertahanan udara bergerak Setiap modul dapat secara otomatis menentukan posisinya dengan North Finder dan instrumen GPS-nya Sensor elektro-optik MSP500 dilengkapi dengan pengintai laser, kamera TV, dan kamera termografi yang ditingkatkan NASAM dapat menembak target pada ketinggian maksimum 15 km atau 50 ribu kaki dan jangkauan maksimum 33 km NASAM 2, versi terbaru dari NASAM, menggunakan radar baru dan 12 peluncur rudal untuk identifikasi dan penghancuran target yang lebih cepat NASAM melindungi aset sipil dan militer bernilai tinggi di darat terhadap ancaman udara Fleksibilitas inherent dan modularitas NASAM menjadikannya solusi terdepan di dunia dengan kemampuan unik untuk memerangi ancaman udara modern serta memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan berbagai sensor dan senjata yang berbeda Beberapa negara telah memilih NASAM, termasuk Norwegia, Finlandia, Belanda, Amerika Serikat, Spanyol, Oman, dan sekarang Indonesia Menurut siaran pers yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2021 Kongsberg Defense and Aerospace, perusahaan pembuat senjata asal Norwegia telah mendapatkan kontrak dari Kementerian Pertahanan Norwegia untuk meningkatkan kemampuan sistem pertahanan udara NASAM, National Advanced Surface to Air Missile System Peningkatan identifikasi yang Fren Orvo, IFF, radar Sentinel NASAM memastikan sistem beroperasi sesuai dengan standar NATO di masa depan yang selanjutnya meningkatkan identifikasi terhadap pesawat sekutu dan musuh Sistem ini mengintegrasikan radar pertahanan udara MPV-64 Sentinel buatan Amerika Serikat dan rudal M120 AMRAM dengan battle management sistem C-4I buatan lokal Norwegia sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!